Setiap malam saya selalu berpikir saya akan mati Ada masanya nanti kita bangun malam Masih ada jam dinding Bangun malam masih ada handphone Bangun malam masih ada istri Ada masanya nanti kita bangun Bangun malam gelap Tiba-tiba terdengar suara marah buka Jangan terkejut Karena resiko hidup adalah mati Resiko muda adalah tua Resiko semua hidup ini ada resikonya Berani hidup berani mati Takut mati jangan hidup Takut hidup mati saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berada di Asrama Ma'ad Az-Zahra Empat lantai 36 kamar Ada tak ada kita Asrama ini tetap jadi anak-anak Tetap menghapal Quran disini Tetap jadi orang tetap menjadikan amal jariah mengalir Kita hanya sekedar menumpang tuah Mengambil berkah Mari kita selesaikan bangunan ini Melalui transfer ke BSI Nomor rekening 767-7777-227 Atas nama pendidikan Hajjah Rohana Almarhumah emak saya Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811-6650-026 Berkah selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Rabbi syurahli sadri Wa yasirli amri Wa kalun'aqa datang min lisani Ya bahu kawin Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur Beserta seluruh perambangan Ketua beserta seluruh pengurus masjid Alim ulama Cerik pandai Tokoh masyarakat Bapak-bapak Ibu-ibu Hadirin hadirat Semua yang hadir ini Dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa yang solat subuh berjamaah Dapat pahala seperti solat sepanjang malam Mudah-mudahan kita istiqomah solat subuh berjamaah Siapa yang solat subuh berjamaah Maka dia di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita hari ini Dari mulai subuh ini Sampai siang malam InsyaAllah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau mati kita hari ini Mati husnul khatimah Mansallah subuh hafi jamaah Siapa yang solat subuh berjamaah Setelah solat subuh Dia tidak keluar masjid Oh ada ya zhukur Allah Duduk berzikir mengingat Allah Majelis ilmu ini Termasuk majelis zikir Apakah di masjid kita ini Setiap subuh ada pengajian Dari bunyi sambutannya Nampaknya jamaah ini Tidak solat subuh subuh Ada yang pemain inti Ada yang pemain cadangan Ada yang pemain naturalisasi Kalau di masjid itu ada pengajiannya Teruskan Kalau di masjid itu tidak ada pengajian Maka berzikir dan baca Quran Sampai waktu Maghrib jam berapa 6.20 Maka kita ngajinya Sampai jam 6.20 Jam 6.20 pagi ini Bukan jam 6.20 Jadi nanti kalau maghrib Jam 6.30 Ngajinya sampai jam 6.30 Kalau maghribnya jam 6.15 Ngaji subuhnya sampai jam 6.15 Maka nanti jam 6.20 Selesai pengajian Solat sunat isyrak Usalli sunat al isyrak Pak pakai kop Isyrak artinya terbit matahari Saya solat sunat isyrak Dua raka'at Lillahi ta'ala Ayatnya Ya ayat yang lama itu juga lah Kulhu Allah Apa lagi Apa saja yang hafal Apa saja yang mudah Faqra'ul matah Yassara'u minal Quran Syaratnya empat Solat subuh berjamaah Duduk berzikir Mengingat Allah Sampai terbit matahari Solat sunat dua raka'at Kanat lagu keajri hajatin wa umrah Dapat pahala Seperti haji dan umrah Habisnya Hadis Hasan Ada dalam kitab sunat At-Tirmiri Tidak diragukan sedikitpun Bagi yang belum pernah Mengamalkan Mulai hari ini Ada empat kali Kita bisa laksanakan Selama bulan Ramadan Hari ini hari Hari ahad Ahad pertama Ahad kedua Ahad ketiga Ahad keempat Ini pertama Tiga kali lagi Mudah-mudahan bisa kita buat InsyaAllah Amin Tak bisa empat kali Tiga kali Tak bisa tiga kali Dua kali Tak bisa dua kali Sekali ini pun jadilah Sekali ini pun tak bisa Pergi ke jembatan sungai batang hari Tujuannya Pak Ustaz Masuklah ke dalam Apa tujuan kita hidup Wama khalaqatul jinnah Tidaklah ku ciptakan jinn Wal-insa dan manusia Illa li'amulul Kita ini diciptakan tujuannya Untuk ibadah Ibadah Kalau memang kita hidup ini tujuannya untuk ibadah Lalu bagaimana dengan bapak yang menanam sawit Menanam sawit juga ibadah Ibadah Karena hasil dari buah sawit Membayar zakat Bangun masjid Beri buka puasa pakir miskin Bagaimana dengan orang yang jaga toko Jaga toko juga adalah ibadah Tapi kalau sudah berkumandang azan Tinggalkan sawit Tinggalkan toko kemas Jangan gara-gara tausiyah ini Nanti yang nanam sawit tetap nanam sawit Yang jaga toko tetap jaga toko Hayalas-salam Tetap di toko Pasti tanya orang Bapak tak ke masjid Jaga toko juga ibadah Jaga toko ibadah Sebab kalau dia dapat duit Dia akan pakai untuk bangun masjid yang cantik dan indah Masjid apa namanya masjid kita Nur din hasanah Nur din hasanah Nur cahaya Din agama Hasanah kebaikan Cahaya agama yang penuh dengan kebaikan Memang luar biasa Memang bercahaya masjid Banyak kali lampunya Dan tidak ada dindingnya ini yang semen Semuanya batu marmar Marmar itu nama selat di Turki Namanya selat marmara Karena memang batu Tak tahulah ya Entah dari Turki Tah dari Jambi Tapi yang jelas ini Luar biasa masjid ini Bapak ibu yang ada dari Sabang sampai Papua Kalau singgah ke Jambi Jangan lupa mampir ke masjid Nur din hasanah Karena pintunya Kayu jati Batu Marmernya menjulang sampai ke atas Lampunya pun luar biasa Mudah-mudahan yang membangun masjid yang berwakaf ini Diberikan Allah Tunggu Tunggu Kalau dia masih hidup Dipanjangkan Allah umurnya Kalau sudah meninggal Dilapangkan kuburnya Diselamatkan dari azab Manbana masjidan Siapa yang bangun masjid Banallah Mislahu baitan filjannah Dibangunkan Allah Untuknya satu tempat dalam surga Setiap kita ini Mesti bercita-cita Selesai hidup kita Sebelum kita mati Kita meninggalkan masjid Sebelum kita mati Insya Allah Amin Saya sudah lama lah Tau siah ke Jambi Tapi rasanya baru inilah Mimbar yang paling tinggi Biasanya meja biasa-biasa Ini terkejut Bagus juga Kalau masjid-masjid lain Tidak ada Kurangnya Kurangnya satu aja Cumanalah Saya pulang nanti Ini yang sedang Saya pikirkan Ada pintu di belakang Tak ada Bapak Ibi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Dari pintu depan Sampai kemari Berapa kaki yang terinjak Berapa tangan Yang tak tersalami Seandainya mereka Menuntut di hadapan Allah Tak jadi Saya masuk surga Betul Betul pula Walaupun rezeki kita banyak Sudah bangun masjid Sudah ta'ajud Sudah tarawih Sudah witir Katam Quran Tapi kalau kita Menzolimi Menganyaya orang Kita tidak akan Lepas Dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Bapak-bapak yang terinjak Mau memaafkan Silap salah saya Mau bapak-bapak Memaafkan saya Sudah Selesai Sudah Lebih baik Rendahkan diri Hinakan di hadapan manusia Minta ampun Minta maaf Kepada Allah Daripada kita Disangka mulia Di atas dunia Padahal kita Nanti mencari Orang di padang Mahsyar Minta maaf Betul Kalau untuk sekarang ini Saya lah yang Paling tinggi sekarang Kalau ada orang Mengatakan Dalam Islam Itu perempuan Dilecehkan Direndahkan Dihinakan Datanglah ke Masjid Nurdin Hasanah Perempuan lah Yang paling tinggi Disini Lebih tinggi Daripada Ustaz Hai Besti Allah Wakbar Dapak Ibu Yang dimuliakan Allah Subuh ini Yang mau Saya sampaikan Ada Lima Poin Siap Mendengarkan Bisa Bisa diingat Yang lima ini Belum Kusampaikan lagi Yang pertama Bahwa Allah Menciptakan Kita Di atas Dunia ini Bukan Tanpa Tujuan Jangan Disangka Kita di dunia ini Macam ulat Kenapa Kita bisa ada Di dunia ini Tiba-tiba Muncul aja Habis buka Habis sahur Sampah Kita buang Ketong sampah Besok pagi Muncul ulat Muncul dengan Sendirinya Tidak begitu Kita dijadikan Allah Kita ini Makhluk yang Sengaja Diciptakan Allah Bukan makhluk Yang tak sengaja Kita ini Diciptakan Allah Ada tujuannya Maka Allah Bertanya Apakah kamu Sangka Kamu itu Kami ciptakan Sia-sia Semua kita Insya Allah Dijadikan Allah ini Dengan tujuan Maka hidup Kita pun Punya tujuan Tujuan kita adalah Menjadi Hamba Allah Yang So Habis waktu Seperti Menjadi Hamba Allah Yang So Makanya Selesai Huduk Kita berdoa Allah Jangan sampai hidup Tanpa Tanpa Tujuan Ustaz Mau kemana Saya mau ke Jambi Dari Jambi Ustaz kemana Dari Jambi Saya ke Sarolangun Dari Sarolangun Ustaz kemana Dari Sarolangun Saya ke Merlun Dari Merlun Ustaz kemana Langsung lah Balik ke kampung Ke Riau Ada tujuan Ini anak-anak muda Sekarang banyak Tak ada tujuan Mau kemana Anak muda Kemana Angin Berhembus Minta Jelas Mau kemana Anak muda Kemana Air Mengalir 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 Ke Sabu Ditangkap BNN Mengalir Ke LGBT Bencong Mengalir Ke Uang Arah Riba Korupsi Kita Hidup Mesti Jelas Arahnya Makanya Kita Minta Kepada Allah Iya Kana Buduh Berapa Kali Kita Minta Hidayah Sama Allah Tahiyat Al-Masjid Ihdinas Sirat Al-Mustatim Qabliyah Subuh Ihdinas Sirat Al-Mustatim Salat Subuh Ihdinas Sirat Al-Mustatim Salat Israf Ihdinas Sirat Al-Mustatim Supaya Hidup Kita Jelas Arahnya Doakan Supaya Ustaz Somal Ini Jelas Arah Hidup Yang Jadi Pedagang Jelas Arahnya Yang Jadi Petani Jelas Arahnya Yang Jadi Kepala Rumah Tangga Jelas Arahnya Sampai Akhirnya Kita Nanti Semuanya Mati Dalam Keadaan Husnul Jelas Jadi Kalau Ada Orang Menatakan Ustaz Somal Itu Ceramahnya Tak Jelas Telinga Kau Pokak Ustaz Somal Itu Ceramahnya Tak Jelas Paket Kau Tak Cukup Saya Selalu Tau Siap Pakai Poin 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 Kenapa Ustaz Ceramah Pakai Poin Supaya Membiasakan Mahasiswa Mahasiswa Biasa Menyimpulkan Kenapa Ustaz Kalau ceramah Pakai Poin Poin Supaya Anak Anak Sekolah Mencatat Untuk Laporan Keguru Kenapa Ustaz Ceramah Pakai Poin Poin Supaya Intel Tak Saya Lapor Ke Altasan Bapak Yang pertama Hidup Mesti Punya Tujuan Yang kedua Menjadi Hamba Allah Apapun Profesinya Maka Dengan Profesi Itulah Dia Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wata Betul Apa yang Betul Jadi Polisi Apakah Dengan Polisi Itu Dia Bisa Mendekatkan Diri Kepada Allah Bisa Tidak Mesti Jadi Ustaz Jadi Pengacara Jadi Pengacara Mendekatkan Diri Kepada Allah Jadi Dokter Jadi Dokter Mendekatkan Diri Kepada Allah Bahkan Dokter Lebih Bisa Ustaz Ceramah Belum Tentu Didengar Orang Tapi Kalau Dokter Sangat Bisa Kenapa Karena Dokter Kalau Ngomong Orang Percaya Pas Diperiksa Pak Kalau Tengok Dari Diagnosa Ini Bapak Tak Sampai Jumat Selesai Ustaz Ngomong Suruh Dia Bertobat Tak Pernah Dia Menjerit Ustaz Di atas Mimbar Tobat Tak Percaya Dia Tapi Pak Dokter Tak Perlu Pak Ayat Tak Perlu Pak Hadis Cukup Sambil Bebisi Langsung Dia Tobat Betul Hai Dokter Dokter Inilah Saatnya Gunakan Jarum Suntik Kalian Pakai Untuk Menolong Agama Allah Jangan Semuanya Jadi Ustaz Anak-anak Bapak Ibu Juga Begitu Dengan Pistol Polisi Tentara Bisa Menolong Agama Allah Bebuih Mulut Ustaz Cerama Jangan Main Judi Slot Orang Tak Dengar Jangan Laga Ayam Orang Tak Dengar Tapi Polisi Tak Perlu Berteriak Tak Tak Perlu Di Atas Mimbar Tak Perlu Tau Sia Tak Perlu Tabling Akbar Cukup Dengan Pistol Yang Mau main Judi Silahkan Mau main 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 Kepocahkan Otak Mudah-mudahan Anak-anak Muda Kita Jadi Panglima Anak-anak Muda Kita Jadi Kapolri Seragamnya Dia pakai Menolong Agama Allah Ini Yang Membuat Saya Semangat Subuh Ini Tentu Saja Karena Tempatnya Tinggi Tapi Yang Buat Saya Semangat Karena Di Bawah Banyak Anak-anak Muda Calon Pemimpin Masa Depan 20 Tahun Akan Datang Mereka Jadi Kapolda Mereka Jadi Dandim Mereka Jadi Danramil Mereka Jadi Panglima Mereka Akan Memakai Kekuasaannya Menolong Agama Allah Takbir Yang Tua-tua Tak Usah Takbir Ustaz Somad Selalu Menyinggung Perasaan Orang Tua Mendengar Tau Siah Ustaz Somad Kuncinya Satu Tak Tersinggung Karena Beberapa Jamaah Tersinggung Pulang Meninggal Jadi Ustaz Kenapa Menyepelekan Jamaah Yang Tua Saya Tidak Pernah Menyepelekan Jamaah Yang Tua Karena Saya Tidak Pernah Melihat Kalian Sebagai Orang Tua Kalian Adalah Anak Anak Muda Yang Terjebak Di Tubuh Orang Tua Ini Yang Datang Subuh Ini Semuanya Muda Walaupun Usianya Tua Walaupun Beruban Yang Datang Subuh Ini Adalah Muda Semangatnya Semua Walaupun Umurnya 17 Tahun 20 Tahun Kalau Sekarang Dia Masih Tidur Di Rumah Itu Layak Dibawa Ke Panti Jompo Anak Muda Adalah Orang Yang Solat Subuh Berjamaah Ibu Ibu Walaupun Suami Ibu Umurnya 70 Kalau Dia Ke Masjid Dia Adalah Anak Muda Pulang Dari Sini Bilang Kau Masih Muda Anak Ibu Walaupun Umurnya 17 Tahun Kalau Dari Dari Sini Ikat Semua Pakaiannya Antarkan Kepanti Jompo Setuju Awas Kalau Tak Kalian Entar Sudara Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Pertama Tentukan Arah Tujuan Mau Kemana Yang Kedua Apapun Seragammu Apapun Bajumu Apapun Profesimu Pakai Itu Untuk Menolong Agama Allah Allahu Akbar Jadi Kepala Daerah Pakai Jadi Gubernur Pakai Jadi Presiden Pakai Jadi Camat Pakai Kenapa Ustaz Tak ada Nyebut Bupati Ada Orangnya Saudara Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Jabatan Masih Ada Ketika Tanda Tangan Masih Laku Ketika Seragam Masih Dipakai Pakai Jangan Nanti Ketika Seragam Sudah Tak Ada Ketika Pena Sudah Tak Laku Ketika Tanda Tangan Sudah Tak Berlaku Barulah Datang Kepengajian Ustaz Apa Yang Bisa Kita Lakukan Bapak Masih Aktif Pistol Besi Sudah Ditarik Negara Tinggal Pistol Lahir Lagi Itu pun Macet Istighfar Menunggu Malaikal Maut Datang Nasi Sudah Jadi Tay Ayam Sudah Raku Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Yang Ketiga Siapakah Diantara Kita Ini Yang Paling Mulia Kalau Yang Paling Mulia Itu Yang Paling Besar Badatnya Gajah Lebih Dulu Masuk Surga Kalau Yang Paling Mulia Itu Yang Berotot Banteng Lebih Dulu Masuk Surga Kalau Kalau Yang Paling Mulia Itu Yang Paling Lici Kancil Lebih Dulu Masuk Surga Yang Paling Mulia Diantara Kita Adalah Inna Akramakum Indallah Atshakum Orang Yang Paling Takut Kepada Apa Takut Kepada Bini Takut Kepada Allah Di Bulan Puasa Inilah Kita Sedang Dilatih Takut Kepada Allah Pulang Dari Masjid Nur Din Hasanah Sampai Di Dapur Makanan Saur Masih Ada Tutup Pintu Jendela Istri Pergi Belanja Anak Tak Ada Sendiri Mau Bapak Minum Jus Pokan Tidak Kenapa Tidak Padahal Tak Ada CCTV Karena Takut Kepada Allah Bayangkan Kalau rasa Takut Itu Dibawa Ke Kantor Rasa Takut Itu Dibawa Ke Toko Rasa Takut Itu Dibawa Ke Kantor Kantor Dinas KPK Bubar BPK Bubar Inspektorat Jenderal Bubar Pak Polisi Istirahat Di Tempat Karena Orang Sudah Takut Kepada Allah Masalahnya Sekarang Orang Memenjarakan Tuhan Di Bulan Ramadhan Diletakkannya Tuhan Di Bulan Ramadhan Disembahnya Di Bulan Ramadhan Ditakutinya Di Bulan Ramadhan Selesai Ramadhan Dia Pun Seperti Kuda Lepas Kandang Betul Betul Pula Mudah-mudahan Takut Kita Di Ramadhan Ini Kita Bawa Keluar Ramadhan Amin Masjid Ini Memang Mantap Tapi Panasnya Luar Saudara Kring Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kalau Kita Sudah Paham Maka InsyaAllah Kita Tidak Merasa Rendah Diri Adik-adik Yang Jadi Mahasiswa Tidak Merasa Under Estimate Merendahkan Diri Merendahkan Orang Lain Karena Kita Adalah Hamba Allah Yang Tujuannya Jelas Allah Menjadikan Aku Punya Profesi Untuk Menolong Agama Allah Apapun Tujuan Kita Apapun Profesi Kita Maka Yang Paling Mulia Di Antara Kita Bukan Ustadz Somat Yang Duduk Dimimbar Yang Paling Mulia Adalah Mungkin Ibu Ibu Yang Ibu Rumah Tangga Tapi Dia Takut Kepada Allah Bapak Bapak Yang Biasa Biasa Saja Yang Tak Bisa Duduk Disini Berada Disana Belakang Tapi Hatinya Takut Pada Doakan Supaya Ustadz Somat Yang Ceramah Ini Yang Ngomong Ini Hatinya Takut Pada Allah Ceramah Ini Mudah Menggelegar Suara Sebetulnya Suara Saya Biasa Cuman Sistem Mantap Terlalu Kencang Bila Banyak Kajul Ustadz Bapak Ibu Yang Dimulih Saya Orangnya Ustadz Yang Tidak Pandai Basah Basi Kalau Panas Saya Bila Panas Kalau Dingin Saya Bila Dingin Saya Ini Orangnya Yang Tidak Saya Ini Kalau Kata Pepatah Melayu Singkap Daud Nampak Buah Tak Pandai Saya Berbasah Basi Makanya Tak Banyak Orang Suka Sama Saya Tadi Waktu Panas Tadi Tenang Ini Sejuk Tapi Ribut Kali Macam Perang Di Israel Saudara Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dilatih Anak Anak Kita Untuk Takut Kepada Allah Sekarang Banyak Orang Tua Melatih Anak Tidur Tidur Nanti Datang Hantu Anak Dilatih Takut Sama Hantu Hantu Takut Kepada Allah Dibacakan Ayat Kursi Dia yang Tidak Mengantuk Dia yang Tidak Tidur Kalau Atasan Mengantuk Keluar Kota Kamera CCTV Kabelnya Putus Tapi Kalau Dia yang Mengawasi Kita Kalau Bahasa Jambinya 24 Hours Di Bawah Pengawasan Allah Muraqabah Namanya Diawasi Allah Pertama Arahnya Jelas Kemana Kedua Apapun Profesi Dipakai Untuk Mendekatkan Diri Pada Allah Ketiga Yang Ustadz Jangan Sombong Yang Polisi Jangan Angku Yang TNI Jangan Merasa Lebih Hebat Yang Pejabat Jangan Merasa Lebih Terhormat Karena Yang Paling Mulia Adalah Yang Paling Takut Kepada Allah Subhanahu Pata'ala Yang Keempat Kita Semua Akan Mah Mim Datema Tayabawati Modar Ada Ada Raja Raja Yang Kekal Abadi Di Jambi Ada Orang Jambi Yang Kaya Kaya Tak Mati Mati Orang Kaya Mati Penguasa Mati Pejabat Mati Ustadz Mati Apalah Salahnya Kalian Rendahkan Suara Sikit Jangan Menyinggung Perasaan Saya Kita Semua Akan Mati Rumah Yang Dibangun Arsiteknya Dari ITB Pagi Petang Siang Malam Dijenguk Kita Yang Membeli Tanahnya Kita Yang Mencari Arsitek Tukang Gambarnya Kita Yang Mencari Tukang Semua Sudah Pindah Tempat Tidur Sudah Pindah Lemari Sudah Pindah Tinggal Kita Pindah Rupanya Orangnya Bukan Pindah Rumah Baru Langsung Pindah Kelihang Lahan Berapa Banyak Kejadian Tak Ada Yang Sulit Bagi Allah Maka Sadari Ketika Kita Mati Nanti Semua Jamaah Yang Menyambut Ustadz Somad Menarik Tangan Menarik Kaki Saya Kalau Tangan Ditarik Biasa Kalau Kaki Ditarik Biasa Ini Yang Menarik Menarik Perutnya Saya Penggeli Orangnya Masya Allah Tabarakallah Begitulah Cintanya Orang Jambi Ke Ustadz Abdul Somad Padahal Ustadz Somad Ini Bukan Nabi Bukan Habib Keturunan Nabi Saya Keturunan Nabi 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 Adam Bukan Nabi Muhammad Begitulah Orang Melayu Dicinta Kepada Ustadz Kepada Orang Yang Mengajar Agama Ya Allah Saksikanlah Ini Adalah Hambah Umat Nabi Nabi Saksikanlah Amin 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 Semua Akan Mati Berpikirlah Hari 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 Terakhir Saya Berpikir Hari Ahad Lima Ramadan Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Sudah Enam Hari Ramadhan Bagi saya Ini Hari Terakhir Saya Ya Allah Kalau Memang Hari Hari Terakhir Ku Jadikan Hari Hari Yang Paling Baik Tapi Kalau Kau Takdirkan Aku Besok Hidup Hidup Lagi Besok Hari Senin Jadikan Hari Senin Itu Sebagai Hari Yang Terbaik Saya Sebelum Tidur Tadi Malam Bismillah Pulang Dari Sarolang Yang Satu Habis Itu Kami Sholat Habis Itu Kami Makan Duku Habis Itu Bismillah Allahumma Ahya Wa Amur Andai Aku Mati Malam Ini Ya Allah Jadikan Kematian Kini Mati Husnul Khatimah Begitu Saya Terbangun Gelap Rupanya Belum Mati Bangun Mandi Sholat Sunat Uduh Sholat Sunat Taubat Sholat Sunat Tahajud Makan Sahur Berangkat Ke Masjid Nur Din Hasan Setiap Malam Saya Selalu Berpikir Saya Akan Mati Ada 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 Masanya Nanti Kita Bangun Malam Masih Ada Jam Dinding Bangun Malam Masih Ada Handphone Bangun Malam Masih Ada Istri Ada Masanya Nanti Ketika Bangun 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 Malam Gelap Tiba-tiba Tendengar Suara Marah Buka Jangan terkejut Karena resiko hidup adalah Mati Resiko muda adalah Tua Resiko Semua Hidup Ini Ada Resikonya Berani Hidup Berani Mati Takut Mati Jangan Hidup Takut Hidup Mati Saja Bagi Adik-adik Yang kebetulan Punya Usaha Sablon Baju Kaos Boleh Ditulis Sebelak Berani Hidup Berani Mati Takut Mati Jangan Hidup Takut Hidup Mati Saja Tapi Baju-baju Yang model Begini Jangan Dibawa Sholat Juhan Dibaca Kaos Baju-baju Motivasi Itu Dipakai Untuk Begitu Kalau Mau Buat Baju Motivasi Jadi Orang Yang Nengok Itu Bangkit Imannya Ini Sekarang Baju Motivasi Tulis Belakang Sudah Nikah Uangnya Nggak Ada Saudara Yang dimuliakan Allah S.W.T Selalu Ingat Mati Tapi Jangan Pula Gara-gara Selalu Ingat Mati Selalu Ingat Mati Besok Tiba-tiba Kantor Kosong Di Jambi Ditanya Sama Pak Gubernur Pak Bupati Ditanya Sama Pejabat Kepala Dinas Mana Pegawai Gara-gara Dengar Cerama Ustaz Somat Kemarin Orang Tidak Mau Mati Aja Semua Bawa Saya Maksudnya Cerita Mati Ini Kita Tetap Semangat Yang Punya Toko Semangat Buka Toko Yang Punya Sawit Semangat Mengurus Yang Tanam Pinang Semangat Karena Itu Semua Modal Untuk Setelah Mati Ini Banyak Anak-anak muda Datang Menghadap Saya Ustaz Saya Siap Mati Rupanya Kalau Kau Tak Siap Malaikat Banyak Anak muda Ustaz Saya Siap Mati Rupanya Kalau Kau Tak Siap Malaikat Datang Ditanya Udah Siap Mau Siap Tak Siap Kita Tetap Mati Yang Perlu Kita Persiapkan Itu Adalah Apa Bekal Setelah Mati Puasa Bekal Haji Umroh Bekal Bangun Masjid Bekal Bayar Zakat Bekal Baca Quran Saya Pak Ustaz Bayar Zakat Duit Tak Ada Solat Mau Solat Kaki Pula Sakit Baca Quran Baca Quran Mata Pak Ustaz Asalku Tengok Titik Batu Tiga Pejamkan Mata Duduk Bezikir Bezikir Pun Malas Pula Mati Ajalah Allah Berikan Kita Keringanan Keringanan Tak Bisa Solat Berdiri Duduk Di Kursi Tak Bisa Duduk Bebaring Miring Ke arah Qiblat Kepala Kesini Kaki Kesini Tak Bisa Juga Telentang Pakai Isyarat Mata Allah Tak Juga Bisa Pakai Mata Kita Solat Kami Solat Jenazah Islam Ini Agama Tapi Kata Ustaz Tadi Yang Bangun Masjid Yang Bisa Punya Tempat Di Surga Man Bana Masjid Yang Bangun Masjid Dibangunkan Tempat Satu Surga Dibangun 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 12 Raka'an Jangan Sampai Tinggal 12 Raka'an Itu Kapan Aja 2 Raka'an Sebulun Subuh 4 Raka'an Sebulun Zuhur 2 Raka'an Setelah Zuhur 2 Raka'an Setelah Maghrib 2 Raka'an Setelah Isya Ulang sekali lagi Pak Ustaz 2 Raka'an Sebelum Subuh 4 Raka'an Sebelum Zuhur Tetap 2 Raka'an Satu Salam 2 Raka'an Satu Salam 2 Raka'an Setelah Zuhur 2 Raka'an Setelah Maghrib 2 Raka'an Setelah Isya Saya Kalau ngajar dulu Waktu di kelas Di dosen 3 kali saya ulang Asal Sudah 3 kali saya ulang Saya tanya mahasiswa Paham? Diam Kalau sudah 3 kali Kulang Tak juga paham 2 gendangnya Kalau tak aku keluar Kau keluar Karena kalau kuturuskan juga 2 gendangnya Kalau tak aku gilo Kau gilo Tetap ibi yang dimuliakan Allah SWT Mudah-mudahan Kita semua sehat Walafiat Amin Yang sakit-sakit Diangkat penyakitnya Yang dililit Hutang Dilepaskan Dari hutang-hutangnya Makin kuat Amin Yang belum ada jodoh Dijumpakan dengan Jodoh yang baik-baik 5 kali Tapi ketengok Yang bilang Amin Yang udah-udah Beranak 3 semua Dia tak tahu Bininya Menengok dari atas Sudah-laku yang dimuliakan Allah SWT Yang terakhir Sekali Yang pertama Arah Mesti jelas Bahwa aku Diciptakan Allah Beribadah Yang kedua Apapun profesiku Aku dengan profesiku ini Aku mendekatkan diri Kepada Allah Lalu kemudian Kita mesti selalu Ingat Mati Yang terakhir Yang kelima Apa dia Kita ini Sehat Bukan karena Kita rajin Empat sehat Lima sempurna Kita ini Panjang umur Bukan karena Usaha kita Tapi Boleh jadi Karena doa Orang lain Jangan sepelekan Oh Ustaz Sama datang ke Jambi Bisa tahu Siah Padahal saat puasa Tak disediakan Teh manis Ini Ustaz bisa sehat Ini Karena doa Orang-orang Jambi Di masjid Nur Nur Din Hasan Mereka berdoa Tadi malam Ya Allah Sampaikanlah Ustaz somat Ke masjid kami Aku ingin Kalian Dengan mukanya Dialah yang Sudah menghabiskan Paket-paketku Selama ini Betul Betul Ketorong Jangan lupa Saling mendoakan Di malam-malam Ramadhan Masih ada 24 malam lagi Empat malam Sudah lewat Saya cuman Minta Doakan Ibu Bapak Pejamata Nampak Muka Mbak Ayah Nampak Muka Anak Nampak Muka Kawan Ya Allah Jadikan dia Orang baik Husnul Khatimah Nampak Muka Ustaz somat Matikan Ustaz somat Dalam La Ilaha Ilallah Muhammadul Rasulullah Asal kita Pejamkan mata Nampaklah Wajah-wajah Orang tersayang Doakan dia Aku Pak Ustaz Asal ku Pejamkan mata Nampak ku Tukang kredit Ketika 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 Tawak Nanti Saat kita Umrah Pejamkan mata Nampak Siapa Saja Doakan Dia Kalau Kita cinta Dan sayang Apa kata Nabi Al-Mar'u Orang akan Selalu bersama Dengan siapa Yang dia sayangi Dan dia cintai InsyaAllah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yassir Habibillah Tawasalna Bi Bismillah Wa bilhadih Rasulillah Wa kulli Mujahidin Lillah Bi ahli Badri Ya Allah Berikutnya Kita akan Bahas Beberapa Kekeliruan Di dalam Bulan Ramadan Kekeliruan Yang pertama Ketika Azan Berkumandang Mulut Masih Berisi Tempoyak Allahu akbar Allahu akbar Dikeluarkan Atau ditelan Keluarkan Keluarkan Karena Kalau ditelan Batal kuasa Ini Sebagian orang Alah Tanggung Sikit aja Maafkan Tuhan Gak bisa Kulu makanlah Wasyrabu Minumlah Hatta Yatabayyana Lakum Al-Qaytul Abiadu Minal Qaytul Aswadi Minal Fajr Ini kesalahan Yang pertama Dua Selesai Tawsiah Selesai Azan Subuh Salat Di rumah Ini Keliru Karena Hikmah Daripada Makan Sahur Tasaharu Bersahurlah Kamu Fa'inna Fisahuri Barokah Dalam sahur Ada Barokah Di antara Barokah Sahur Membiasakan Diri Solat Tahajjud Pak Ustaz Dijambi Subuhnya Jam Jam berapa Subuh Jam 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 lima Kurang lima Iyalah Segitulah Bangun Jam lima Kurang lima Belas Tetap Salat Tahajjud Usalli Sunnata Tahajjud Raka'ataini Lillahi Ta'ala Jangan sampai Tidak Tahajjud Jangan sampai Enam malam Ini sudah lewat Apa boleh Buat Yang malam Besok Tahajjud InsyaAllah Tahajjud itu Sampai beberapa Menit Sebelum Azan Subuh Masih Tahajjud Tapi jangan Mentang-mentang Ketua Masjid Langsung Telepon Muazzin Jangan Hazan dulu ya Aku Mau Tahajjud ini Aku belum Sahur ini Kekeliruan yang Ketiga Apa dia Kekeliruan ketiga Siang Ramadan Semakin Besar Masjidnya Semakin Dingin AC-nya Semakin Kencang Kipasnya Semakin Tebal Karpetnya Semakin Banyak Yang bergelimpangan Dalam Masjid Itu tidak terjadi Di Masjid Nur Din Hasana Kenapa Karena dikunci Kalau tak dikunci Jam 1 Siang Ramadan Bukan bulan Bermalas-malasan Ramadan Bukan bulan Tidur-tiduran Ramadan Adalah Bulan Beraktifitas Perang Badar Perang Badar Terjadi Pada bulan Ramadan Tanggal 17 Ramadan Hari Jumat Indonesia Merdeka 17 Agustus 17 Agustus 1945 Jatuh Pada bulan Ramadan Yang mengerek Bendera Puasa Yang membacakan Naskah Proklamasi Bung Karno Hatta Sedang puasa Pejuang-pejuang Gerilya Menembak Belanda Sedang puasa Orang puasa Tak takut mati Serang Belanda Tembak Orang lapar Itu semua Negeri ini Merdeka Karena orang lapar Kalau kenyang Mana bisa Tembak Belanda Tembak Malam mereka Tahajud Berdoa Kepada Allah Pagi Dia bawa Bambu runcing Makannya Getuk Tak ada nasi Makan jagung Semangat Luar biasa Negeri ini Merdeka Karena orang-orang Lapar Yang takut Kepada Allah Makanya Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Atas berkat Rahmat Kita Dimerdeka Bukan hadiah Dari Ratu Wilhelmina Kita Ini bukan Diberikan Direbut Dengan Darah Dan tetes Air mata Anak-anak muda Zaman sekarang Kurang menghargai Jasa para pahlawan Bulan Ramadan Untungnya 17 Agustus Diperingati Kemerdekaan Indonesia Coba Kalau diperingati Bulan Ramadan Cuma Kita panjat pinang Kesalahan yang keempat Di bulan Ramadan Adalah Jam 6 sore Bapak-bapak Ibu-ibu Keluyuran Kesana Kemari Mencari Takjil Buka puasa Padahal Mestinya Jam 6 itu Duduk di rumah Baca Quran Berzikir Supaya apa Karena menjelang Berbuka Waktu Mustajab Berdoa Doa Doa Ini Baca Ini pergi ke sana Pergi ke sini Pergi ke sana Pergi kemana Di situ Azan berkumanda Allahu Akbar Allahu Akbar Dia macet Diambillah Bakwan dari dalam bungkusnya Allah malakas Ini tidak ada di Jambi Ini di tempat saya Di antara kesalahan Kesalahan Di bulan Ramadan Adalah Ketika pada saat Tarawih Dari satu Salam Kesalam berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Bertasbihlah Dengan benar Subhanal Malik Al-Ma'buda Subhanal Malik Subhanal Malik Al-Ayyilladhi Layanamu Walayamutu Walayafutu Abada Subhu'un Quddus Rabbuna Warabbul Mala'ikati Warruh Tepat kan hurufnya Karena beberapa Bilal saya dengar Tak tepat Salawatnya itu betul kan Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Begitu Ini kadang di bawah masjid Allahumma Hadapan Rasulullah Sallallahu Bayangkan ada tim dari Jambi Bang Ichan datang Ustaz Somat Ya Ini ada puji-pujian dari orang Jambi Coba Ustaz dengar Sawat Sawat Inna salatakum ma'rudatun aliyah Salawat kalian dari Jambi Dibawa oleh malaikat Kehadapan Rasulullah Rasul pun mendengar Allahumma Salli'ala Sayyidina Wa syafi'ina Wa zukrina Wa maulana Muhammad Allahumma Salli'ala Sallim Wa barik Alaih Langsung kata Nabi Muhammad Kasih orang Jambi Syafa' Begitu Dengan Kata malaikat Malaikat maaf Kau cabutnya wanya nih Apa boleh buat Yang malam-malam berlalu Yang akan datang Kita perbaiki Insya Allah Lalu kemudian pula selesai Witir Jangan pulang selesai Witir Sempat-sempatkan Tadah Buat geluk Ini geng kita ya Nah ini geng kita Sepuluh orang Masuk yang lain Jangan kau geng kau sana Kau yang tua-tua aja sana Kami mudah-mudahan Nah ini geng-geng kami nih Geng-geng kami Sepuluh orang Satu orang satu lembar Kau satu lembar Kau satu lembar Kau satu lembar Kau satu lembar Sepuluh orang Sepuluh lembar Satu malam Satu juz Tiga puluh malam Nanti kita hatam-hataman bersama Mudah-mudahan nanti kita buat acara hataman bersama Insya Allah Amin Nah nanti malam 27 Kita hidupkan acara hataman Kelompok ini Kelompok ini Kelompok ini Ya kau bawa ayam Kau bawa pulut Kau bawa ini Kau bawa apa Aku gak habiskan yang kau bawa semua Ya Allah Nah ini semua Mudah-mudahan kebahagiaan kita Bisa tersenyum di masjid ini Tersenyum di bulan yang mulia Tersenyum di tempat yang mulia Tersenyum bersama orang yang mulia Tersenyum dalam ibadah yang mulia Tersenyum pula kita nanti di surga Bersama Rasulullah Di akhir majlis Mari kita sama berdoa Tadi saya mulai jam 6 kurang 15 Sekarang jam 7 kurang 15 60 menit kita bersama 60 menit ini bernilai amal soleh Insya Allah Malah azihin niyah Untuk semua niat yang baik-baik Al-Fatiha